Intro Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 188 tahun 2010, pembawaan minuman mengandung etil alkohol hanya diperbolehkan sebanyak 1 liter untuk 1 penumpang. Atas lebihnya akan dibusnahkan oleh petugas bea dan cukai. Sebelum warga negara Indonesia atau penumpang yang berpergian ke luar negeri, mereka seharusnya memahami terlebih dahulu mengenai beberapa hal yang harus mereka ketahui tentang barang apa saja yang dibatasi dan dilarang untuk dibawa ke Indonesia. Hari ini ada penumpang kedapatan membawa minuman mengandung etil alkohol. Ketika dilakukan pemeriksaan lebih detail, ternyata dia membawa minuman mengandung etil alkohol tersebut sebanyak 2 liter. Dia berkelit bahwa dia tidak mengerti akan peraturannya. Bahkan dia sempat mengeluarkan handphone untuk merekam kegiatan pemeriksaan petugas bea cukai tersebut. Tentuannya itu untuk 1 penumpang cuma 1 liter. 1 liter? Kita enggak tahu sih mas orang bukan kita yang ngepakin, orang Jepang yang ingin langsung ngasih. Ya udah enggak apa-apa, nanti di sini langsung kita tumpah aja. Langsung di tuang? Tunggu di mana? 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 Mas, itu kan kencing banyak. Enggak apa-apa, nanti ngasih tahu aja ada prosedurnya. Emang seperti itu. Betulnya di rekam juga ada kamera TV. Jangan dilihat. 7,4 itu lebihnya 2 liter. Ketika petugas yang mewawancara, dia mengatakan bahwa minuman tersebut adalah pemberian dari temannya. Please don't want to see from the sea. Kalau enggak punya orang, mas yang enggak ini dia. Kenapa mau dititipin? Sabu mau dititipin? Enggak, 2 kali sih. Ngepakin, katanya ngepakin orang Jepang. Kalau sabu yang dipakin, tangkep langsung di sini. Maksudnya kan kita masih kerja di sana. Walaupun teman-teman, sekarang orang bisa aja mau odos teman. Sudah saya kasih satu, mas. Saya mau please lagi. Mas, diambil, saya. Saya bayaran ntar orangnya. Aduh, mas. Mas ganteng banget diaduk. Cakas, ya. Setelah kami jelaskan peraturannya, akhirnya penumpang tersebut mengerti, dan atas kelebihan minuman mengandung etil alkol tersebut, kami musnahkan. Ada tiga orang penumpang. Salah satu koper yang dibawanya, kita curigai berisi tas bermerek. Kotak sepatu. Kotak sepatu, Mbak. Biasanya, tas yang dibawa oleh penumpang merupakan oleh-oleh, dan biasanya harganya cukup mahal. Ketika akan diperiksa, awalnya penumpang tersebut mengaku bahwa kotak tersebut berisi sepatu. Setelah kita cek, isinya memang benar sepatu. Sepatunya, sepatunya, iya. Soalnya enang, ini kotaknya. Kotaknya, Mbak. Terdapat curigaan petugas. Sepatu yang disimpan di dalam kotak tersebut masih baru, dan ketika dicocokkan dengan kotaknya, merek antara sepatu dan kotaknya berbeda. Logikanya, jika kotak tersebut bermerek A, isinya juga harus bermerek A. Jelas dari kondisi tersebut, penumpang tersebut berusaha untuk mengelabuhi petugas. Sudah lama, Pak. Sudah lama, ya? Sudah lama. Ini kan juga dengan saya, kok jalan-jalan, juga pakai klik, maaf ya. Itu karena dikasih hadiah aja. Ini sudah pakai sesni. Ini sudah pakai. Kalau Mas, beralasan kotak, sepatu ini kotaknya. Harusnya mereknya sama dong. Saya tahu. Sepatu ini perempuan. Itu merek. Saya tahu. Ini lama punya. Ini motor ledernya ini. Ini grup motorik. Ini saya jalan-jalan dong. Tiga. Kan ini. Dibingaskan. Kalau tas ini kan dulu. Iya, nih. Kasih. Oh, maaf. Tahu kan batasan empat. Barang-barang bawa penumpang. 250.000. Lalu petugas melihat salah satu penumpang yang membawa tas dan dicurigai bahwa tas yang ditetapkan sebut adalah sesuai dengan merek yang ada di kotak tersebut. Iya, nih. Saya enggak punya kotak-kotak saya benar, Pak. Iya. Benar. Oh, iya, iya, iya. Tadi saya tanya, tas ***. Iya. Masnya saya tanya, tas apa ini? Kotak apa ini? Maaf. Kalau tulisannya kotak sepatu. Iya, gak? Kotak sepatu, betul. Sepatunya apa ini? S***. Tadinya mau masuk. Kotaknya apa? Begini, Pak. Saya kotak sebuah. Biar tulisannya aja deh. Kalau seperti itu, indikasinya udah bohong seperti itu. Iya. Jadi saya harus melakukan apa-apa, Pak. Karena saya yang bertanggung jawab atas lainnya. Saya perlindungan. Bawa perlindungan aja. Untuk lulusin pajaknya. Iya. Enggak, gak bisa. Enggak. Kita mau cek apapun tas itu perlu. Karena ini tas baru, bisa juga dipakai itu. Tapi ini saya udah lama, waktu pergi-pergi tanalu, udah indian. Tapi ini, gak ada bunganya, Pak. Ini saya juga buka tas. Kalau menurut 4 kali, Bu, ya? Iya. Kalau ibu dari dalam negeri, keluar negeri, pas itu lama, gak mungkin berapa-apa keutahnya. Iya, pesan, Pak. Coba, Pak. Soalnya mereka udah dicemput, Pak. Boleh bicara sama saya, saya yang kakas. Ini berkak, Pak. Beli di second-second dulu. Saya. Aduh, kan ada yang dibawa di luar negeri, saya yang gak perlu. Ini, Pak. Biar lagi soalnya, saya yang kakas. Untuk menghindari konflik dan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kami membawa para penumpang tersebut ke kantor kami untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sama, nggak masuk akal. Bohong, kan? Ternyata, kertas yang dimakin dikuncik, diindikasikan di kertasnya ini sama kotanya. Jadi, di dalam kota itu ada sepatu? Di dalamnya, enggak ada sepatu. Saya soalnya gak tahu. mereka kan di bandara juga udah lepas, pas sebenarnya. Saya kebetulan, lancas itu mereka. Jadi, gini aja deh, Pak. Karena kamu saya sebenarnya dari luar kota. Dia bilang, saya mesti bagaimana. Jadi, sekarang apa yang harus saya lakukan? Barang yang diberi dari luar, lebih dari 250, lebih diindakan saja. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, penumpang tetap berkelit bahwa barang tersebut adalah barang bekas yang ia pakai. Namun, dari hasil pemeriksaan petugas, barang tersebut merupakan barang baru dan penumpang tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tas tersebut adalah barang bekas. Karena itu, kami memungut pajak terhadap barang tersebut berdasarkan dengan harga pasar karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan invoice. Setelah ditentukan nilai pajaknya, akhirnya yang bersangkutan bersedia untuk membayar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.